Shalom, salam sadis, salam longsor, salam mencret lagi buat market ya Ternyata semalam market semua pada mencret ya Sahamnya longsor, kripto longsor, go longsor ya, rejeki mantap Ini kriptonya ada lihat agak positif, eh kena banting Itu saham juga, wah drop lumayan, Nvidia longsor Kadangnya market gitu lah, ya, kita lihat bahwa sabar dikit ya Shalom semalam saya lumayan, saya udah tepe pas longsor, saya ada sisain dikit ya Saya masih biarkan, hari ini saya gak trade show, agak ragu lihat dari eventnya kan Juga market ininya, jadi yang sisa profit semalam saya lihat lah Mau jadi atau enggak, nanti atau ketendang balik, ya terserah itu sisa profit doang Saya biarkan gitu Ini coba kita lihat kondisi market Drop 5% market cap, udah dibawa 2 triliun lagi, ya Udah 1,98 triliun Volume naik dikit, mungkin ada yang serok ya Pas buang mereka serok Nah ini posisi naik 15%an, volume di 65,5 bilion Nah yang buat nyekek, udah dia buang barang Dump, seharusnya dominance harusnya ikut turun dulu Ini malah naik lebih menguat lagi Ini yang buat Alcoin tercekek lagi Yang holder Alcoin stress lihatnya, ya Ini BTC dominance di 56,4 Fear and great drop di 43, netral Mendekati fear Tadi dailynya nutup di 57,4 Terus dia habis nutup gak lama, terus sempat ngedrop ke 55,6 Nah ini dia mantul balik, saya buat video sekarang di 56,7 Ya kita lihat lah, malam ini gimana Ada beberapa event yang agak ragu Market masih, ini mencretnya Di arenya Udah stop atau belum, atau masih ada sisa ini yang agak ragu Jadi lihat dulu, ya wait and see Posisi BTC di 56,724 Ethereum di 2367 BNB 512 Solana aku, kemarin dacuan ini jadi minus tipis Gak apa-apa, paling kalau dia drop lagi nanti saya DCA Solana biarkan dulu XRP, drop dikit 56, per 56 sen Kembali ke 55, 54 Sama seperti kemarin ya Ton, ton untung Kemarin ada yang serok Saya bilang jangan dulu, tunggu Ini juga jangan saya Ton Ada yang tanya, saya udah jelaskan Ton, saya gak akan serok Saya tunggu beri saja Ton coin ini Karena takutnya ini coin-coin begini ya Biasanya kalau udah masalah Drop Dia naik dikit Kalian pikir dia, wah udah recovery Enggak Nanti pas ada buangan, drop lebih dalam lagi Jadi bertahap dia zig-zagnya, dropnya gitu Jadi nanti sangkut-sangkut Anda harap dia balik Justru makin sangkut dalam gitu Mending kayak ton coin udah gak ini Tunggu bearish time aja Kalau mau ambil gitu Ya Kalau saya itu sih Dan ada yang tanya Kalau coin untuk jangkapannya atau apa Saya udah kemarin ada beberapa yang nanya Saya udah balas Mau untuk invest lagi Tunggu bearish time Coin-coin yang saya haul aja Saya sudah mau out market Tunggu Ada pantulan aja Yang diserok saat bearish time kemarin ya Jadi kalau mau nanti apa Yang mau cari ini lagi Bukan saat begini-gini Tunggu saat bearish time Kalau mau invest lagi gitu Ini sekarang yang saya bahas-bahas selalu Untuk swing trade Scalping aja gitu Ya Kalau kita lihat market Banyak patah semangat Stress Termasuk image Kemarin lihat Itu si 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 apa Youtuber di New York itu Orang Cina New York itu Siapa Dia selalu Dia itu moonboy Selalu Up 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 Akhirnya videonya Dia buat titlenya Dia stress juga Frustasi Katanya Hadapin market Akhirnya frustasi juga Kawan itu Jadi ya Kalau kita Kita buat santai lah ya Market Yang penting Makanya Harus ada Tau Saat market naik Dimana range kita TP gitu Kan Nah kita lihat Semalam ini Pada buang Lumayan loh Semalam itu Ya Itu Nasdaq Sampai minus 3% Sekian Lumayan tajam Efek dari Textstock Ya kan NVIDIA Nah S&P 2% Ya kan Dow Jones juga 2% Lumayan buangan Semalam itu ya Di Tokyo juga Pagi ini Buka market juga Drop lumayan Nike Semalam Kalau pas dropnya Saya happy Gitu Eh gak tau Kripto juga Ikut ngedrop juga Aduh Yang scalping sih Udah-udah Dapat dikit Gitu Swingnya jadi Sangkut lagi Buat kesel Tapi ya gitulah Yang namanya Market kan Buat santai Jadi semalam Diluar perkiraan Yang Saya kira Dia sesuai forecast Dia punya S&P Manufa Bisa lebih Ternyata Rapot merah Keluar Ya Jadi Data semalam Jelek gitu Contraction spending Minus 0.3 Juga ya Terus ISM Manufacturing PMI Juga drop Dia dibawa Ya Dari forecast Terus Atlanta Fed GDP Now Ini kayaknya Dimainkan Kemarin 2.0 Naik 2.5 Ini balik lagi Ke Rapot merah 2.0 Lagi Dari 2.5% Turun lagi Ke 2% Makanya Jelek Marketnya Langsung Market semalam Nah Untuk hari ini Sao saya Biarkan aja Sisa profit Yang gak ini Karena saya agak Ragu juga Gitu Dia mau Ambil Arah mana Gitu Ya Pasti nanti Dia agak Ngaruh Dolar Di 8.30 Export Import Tapi gak disitu Itu nanti 9.45 Itu Bank of Canada Interest rate Decision lagi Kau liat forecastnya Dia masih Cut rate lagi 0.25 Basis point Ya kan Nah ini dia cut ini Seharusnya Kau kena efek Turun gitu Itu seharusnya ya Kau liat dari ininya Cuma takut Justu Marketnya Agak anomali Gitu Kedua juga Terus Selang 15 menit Jam 10 Kemudian dia Jol Job opening Nah ini Satu Saya bilang labor Soal Job Ya kan Labor market Itu Salah satu Yang fokus Sama si Fat ini Nah ini Job opening Jobnya drop Ini Ya Nah ini Yang Juga bisa Nanti market Agak merah Lagi Gitu Ya Jadi Agak pusing Sekarang market Ini Gak Selaras Gitu Ini kemarin Bebarengan Semua drop Kadang Lagi ini Gak sama Jalur Ya kan Stok market Sama crypto drop Dia gold Hijau Biasanya Gitu Ini drop Barengan Gitu Ya market Kadang lagi Anomali Sulit kita Ini Nanti Nah dia Jam 10 Ada job Opening Itu Job Opening Drop Si Kalau Lihat Forecast Yang Sebelumnya 8,1 Million Itu Dia Drop Ke 8 0,9 0 90 Million 8,0 Ya Jadi Dari 8,1 Ke 8,0 Jadi Ada Penurunan 10 30 BOC Press conference Setelah Dia cut Gimana Dia punya Ini Ya kan Nah disitu Malam ini Agak Ragu Saya takut Anomali Juga Ya Bisa aja Market Masih Buang Masih Mencrap Belum Kelar Dia Ya Istilahnya Kalau Cewek Lagi Datang Bulan Belum Stop Ya Masih Apakah Masih Harus Pakai Anti Bocor Atau Enggak Malam ini Apakah Masih Bocor Dia Atau Enggak Ini Yang Agak Ragu Makanya Kondisi Gitu Mending Wait And See Yang Sangkut Ya Hold Hold Dulu Aja Dikit Ya kan Kalau Dia Memang Buang Lagi Lebih Dalam Ya Lakukan DCA Kalau Ada Ada Dana Pasrah Hall Dia Itu Market Malam Ini Kalau Saya Lihat Takutnya Masih Rada Anomali Gitu Ya Dengan Berita Market Juga Lagi Enggak Enggak Bagus Aranya Negatif Juga Dia Agak Pusing Juga Misalnya Bank Bank Itu Yang Hutang Fed Maunya Mereka Ambil Pinjaman Lagi Dia Ada Buka Pintu Samping Ya Ada Istilahnya Open Window Silahkan Buat Bank Yang Mau Pinjem Lagi Tapi Justu Beberapa Bank Gak Mau Minjem Lagi Justu Ada Yang Jatuh Tempok Mereka Bayar Nah Ini Masih Ada Dana Mereka Bayar Fed Agak Bingung Juga Jadi Langkahnya Gimana Gitu Justu Fed Ini Berharap Mereka Pinjem Lagi Ambil Pinjaman Lagi Dari Fed Beberapa Bank Yang Udah Keuangannya Lampu Merah Kan Nah Ini Jadi Banyak Hal Di Belakang Behind The Scene Yang Kita Gak Tahu Mereka Pelaku Pasar Yang Tiba Tiba Ini Market Buangan Gitu Kan Dan Juga Setelan Mereka Mainkan Juga Tapi Overall Untuk Saat Ini Saya Masih Yakin Untuk Hal Saya Lihat Karena Satu Hal Yang Saya Pikir Mereka Pada Buang Barang Pun Tetap Dimakan Sama Black Rock Jadi Orang Jualan Si Black Rock Makan BTC Jadi Kalau Dia Makan Makan Terus Suatu Set Pasti Dia Akan Sorong Ke Atas Dulu Harga Dia Mau Jualan Dia Harus Cari Cuan Dan Cari Sangkuter Nanti Nanti Kalau Dia Cukup Banyak Stok Nanti Saya Rasa Saya Berharap Masih Ada Satu Sorongan Dia Mainkan Gitu Jadi Dia Makan Sekarang Orang Jual Dia Sapu Dia Beli Orang Jual Dia Sapu Dia Beli Gitu Saya Yakin Percaya Ada Saatnya Nanti Pasti Dia Akan Fomokan Ya Kan Market Akan Tiba Tiba Naik Dia Buat Fomo Orang Ya Jual Di Harga Atas Itu Dia Buat Uang Dan Cari Sang Kuter Lagi Gitu Ya Kan Jadi Saya Masih Berharap Di Kuartal Empat Ini Adalah Satu Sorongan Harapan Itu Untuk Saat Ini Jadi Ya Kondisi Gini Memang Banyak Yang Lihat Market Frustasi Ya Kan Tapi Ya Sabarlah Mau Gimana Lagi Yang Namanya Udah Sangkut Ya Harus Pasrah Dan Berharap Gitu Oke Jadi Simple Aja Pembahasan Video Di Hari Ini Saya Posisi Wait And See Nggak Ini Saya Cuma Ada Sisa Trade Sell Semalam Sisa Dari Profit Biarkan Lihat Jadi Atau Nggak Dan Ada Sedikit Sangkut Di Solana Amarender Tapi Ya Bawa Santai Aja Namanya Swing Kan Kemarin Memang Waktu Saya Serok Saya Juga Perkirakan Kalau Dia Drop Nanti Paling Cicil Lagi Kemarin Berharap Berharap Dia Naik Padahal Sudah Mulai Cuan Agak Semangat Eh Drop Lagi Ya Udahlah Tunggu Pembalikan Arah Ya Kan Kadang Ya Begitulah Di Swing Oke Jadi Singkat Aja Video Di Hari Rabu Ini Salam Serio Dari Tokyo God Bless You All Be Bless Be Bless Be Bless Immanuel Haleluya